Om Swastiastu Selamat pagi bosku Selamat berjumpa lagi dengan channel kami Triaswana kali ini kami akan membagikan pengalaman acara melakukan sambung pucuk pada tanaman coklat atau pada sedling kakao teman perlu kita siapkan untuk sedlingnya kedua entris teman-teman mencari entris yang sudah ada mata tunga semacam ini teman-teman begitu pun waktu mencari entris ini sebaiknya teman-teman cari di atas jam 9 pagi teman-teman karena kalau terlalu pagi biasanya entris ini masih mengendung embun jadi nanti embun itu sangat rentan menimbulkan jamuran pada sambung pucuk kita yang akan kita lakukan lang kami gunakan plastik es mambo kita sisakan tiga daun saja teman-teman bisa lihat lalu kita belah kurang lebih dua hingga tiga senti teman-teman kita belah dua hingga tiga senti nah seperti itu tuh semacamnya teman-teman kebetulan di sini kami gunakan dua mata tunas intrisnya kita lancipkan teman-teman biasanya kakao lebih gampang disambung ketimbang jenis pohon berkambium lainnya teman-teman nah disini kuncinya juga poinnya teman-teman jika sedlingnya lebih kecil daripada entrisnya kita cukup meratakan satu sisi saja teman-teman agar nanti kambium ketemu dengan kambium macam itu teman-teman sungkup saja karena kami tidak punya greenhouse kami pakai sungkup dan kami ikat sekalian di luar teman-teman jadi pengikatannya bebas ini teman-teman yang penting jangan bergerak bergeser entris dengan sedlingnya kurang lebih segitu teman-teman jadi setelah melakukan penyambungan ini teman-teman silahkan simpan di tempat yang teduh usahakan yang ada naungannya teman-teman kalau bisa jangan dulu disiram dua hari kemudian biasanya setelah 10 hari dia akan sudah keluar tunas macam ini teman-teman tuh biasanya 10-2 minggu itu sudah mengeluarkan tunas kita langsung buka aja teman-teman teman-teman bisa membukanya baik itu pagi siang ataupun sore bahkan malam teman-teman perlu informasikan buat teman-temanku pemula yang ingin melakukan sambung pucu ini sebaiknya setelah jam 5 sore teman-teman sampai malam hari itu karena cuacanya sudah lembab kami jamin tingkat keberhasilannya akan semakin banyak tono ini teman-teman tuh teman-teman bisa lihat dua mata tunas dan dua-duanya sudah tumbuh dan ini umur tiga minggu setelah dibuka sungkupnya teman-teman jadi mungkin tinggal menunggu satu bulan kemudian ini sudah bisa dipindah tanam ke lahan teman-teman jadi sangat-sangat mudah cukup ya video kami hari ini semoga bisa menginspirasi semoga juga ada manfaatnya ada video ini bermanfaat silahkan teman-teman bagikan pada media sosial teman-teman kurang dan yang lebihnya kami mohon maaf sampai selamat menikmati selamat menikmati